Alhamdulillah Pagi menjelang siang kita bisa menyelenggarakan suatu kegiatan Yang menurut Tidak Fakultas Agama Islam Sudah lama kita tidak menyelenggarakan acara seperti ini di masjid kita Mudah-mudahan karena tahun ini adalah tahun 60 tahun Universitas Bintang Paldun Menjadi momentum untuk kita membawa kepada teman kita Sesuai dengan apa yang disampaikan Ustaz Pembicaraan Tadudus Nabi Muhammad S.A.W. lahir 12 tahun awal 53 sebelum Hijriah Atau tanggal 20 April 570 Masjid Keadaan dunia Arab pada saat itu tidak jauh berbeda dengan sekarang Masyarakat dunia Arab ketika Tadudus Muhammad S.A.W. lahir Menjadi hudan bagi manusia dan umat Islam Yang dibawa oleh Ustaz Pembicaraan Tadudus Muhammad S.A.W. Apa yang kita saksikan sekarang ini tidak jauh berbeda Memang secara fisik dunia Arab sudah begitu maju Sudah berdiri 24 negara Negara teruk yang pada unia dari kalangan bangsa Arab Akan tetapi mereka terus berperan di antara mereka Kembali lihat di Iran Setelah Saddam Hussein ditumbangkan Melalui intervensi Amerika Serikat Dan negara-negara sekutu Kemudian Di Libya Maman Adafi digulingkan Melalui intervensi juga Kemudian sekarang ini kita saksikan di Surya Peran sudah terlaluan biasa Dan kemudian juga menyebar di Afghanistan Dan di berbagai negara dunia Islam Jadi suasana masyarakat itu tidak jauh berbeda Seperti yang kita ketahui Ketika Rasulullah S.A.W. Diutus untuk membawa kejaran agama Islam Kita tidak tahu kapan akan berakhir Peran saudara di Timur Tengah Yang menghabiskan energi Dan melahirkan kemiskinan Masyarakatnya bodoh Karena tidak terlihat kesempatan Untuk memperoleh pendidikan Mereka sudah berhasil menggulikan Kekuasaan yang diktator Seperti Saddam Hussein Muhammad Radhafi dan lain-lain Termasuk di Besir Pasundu Barat Tetapi Mereka tidak berhasil Atau gagal menyatukan Dunia Arab Masyarakat Arab Mereka tidak berhasil membangun pendidikan Seperti yang Allah tunjukkan Dengan menurunkan surat pertama Ayat pertama yang Mereka gagal menciptakan Kebersamaan Mereka gagal menciptakan Persatuan dan kesatuan Dan justru menjadi Bulan-bulanan Pejualan senjata di Timur Tengah Para pemimpin yang bisa hidup layak Karena mereka Dikirilingi dengan Kekuatan global Mereka membekah dunia Arab Terutama Para pemimpin yang Memegang, pasti menganggut Kerajaan Kemudian rakyatnya itu Melawan para pemimpinnya Maka tidak ada kedamaian Tidak ada ketenangan Ketenangan Di kalangan masyarakatnya Jadi kita bersyukur kepada Allah Indonesia dengan kekurangannya Bisa seperti sekarang ini Jadi teman-teman semuanya Yang saya hormati dan Kemuliakan Kondisi Umat Islam Seperti yang kita saksikan Di dunia Arab Kemudian Nabi itu berhasil menyatukan Dunia Arab itu Hanya selama 23 tahun 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Medina Nabi Muhammad SAW berhasil membangun Satu negara Madin Al-Munawara Yang dikenal sepanin sejarah Dengan Pianam Jakarta Oh Oh ya Allah Tidak ke Madinah Tidak ke Madinah Yang dikenal oleh Hadidia Muhammad SAW Untuk membangun Kebersamaan diantara Yahudi Nasrani Dan kumat Islam Yang dibangun oleh Hadidia Muhammad SAW Nah Setelah Islam berkembang Kemudian Masuk ke Indonesia Masuk ke Indonesia itu Ada Sejarawan yang mengatakan Islam itu Masuk di Indonesia Sekitar abad ke-5 Ada juga yang mengatakan Abad ke-8 Tapi ada yang mengatakan Pada umumnya mengatakan Abad ke-13 Islam masuk ke Indonesia ini Dengan melalui Jalur perdagangan Kemudian Para perdagangan Ada yang mengatakan Perdana Parsia Ada yang mengatakan Perdana Arab Setelah mereka masuk Di berbagai Posisir pati Kemudian mereka kawin Dengan penduduk setempat Mereka juga Selain berdata Menyebarkan Islam Secara damai Dan Islam akhirnya berkembang Sampai kita sekarang ini Perkembangan Islam Luar biasa Walaupun Kita patut Bersyukur pada Allah Luar biasa Perkembangannya Tetapi kita juga Sangat kreatif Setelah Indonesia Merdeka itu Ternyata Orang Islam Yang mayoritas ini Masih marginal Di dalam Bidak ekonomi Bahkan Karena kita Marginal Dalam bidak ekonomi Juga Mayoritas Rakyat kita itu Juga masih Mengerita Karena kurang pendidikan Kita bersyukur Kita yang ada disini Dengan segala Kekurangan kita Teman-teman Bisa Memperoleh pendidikan Dengan layar Karena dari total Penduduk Indonesia Yang sahaja itu Hanya 56 persen 75 persen Tenaga kerja kita Itu Hanya tamat 90 persen Di antaranya Itu Tidak mempunyai skill Tidak mempunyai Keahlian Beberapa waktu yang lalu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dikatakan dalam Ketua acara 76 persen Penduduk Indonesia itu Hanya berpendidikan Tamat SNP Dan tidak tamat Jadi Saudara-saudara Kita semua yang ada disini Termasuk Elit sosial Yang kita Kuhi Dan Amat kita sayangkan Kami tidak bisa Membawa Perubahan Perbaikan Kemajuan Mulai dari Penduduk Kususus kita ini Sampai di masyarakat Di masa mendatang Kita akan Menghadirkan Juta masyarakat Untuk bersama-sama Hari ini kita Meraihkan maulid Tahun baru Islam Kemudian Hijrat Hijrat Itu resul Yang biasa kita kenal Tahun baru Islam Kemudian juga Islam Dan terusnya Jadi Ini yang kita harus Lakukan Ke depan Untuk membawa Satu kemajuan Sekali-jali Kita adalah Elit sosial Kalau kita Elit sosial Maka Itulah yang Kemudian Allah sebutkan Kalian adalah Selain baik-baiknya Umat Dikeluarkan Dari umat Yang ada Itu Tujuannya apa Maksudnya apa Terima kasih telah 60 tahun Terima kasih telah Bahasa yang banyak bahasa Dan banyak lagi tokoh-tokoh Bahkan Hatta Pernah menjadi penasihat Di penasihat si Mughatur Kehasil Masri Pernah juga terlibat di sini Gubernur Ada Cokro Pranolo, ada Supranto Pernah menjadi ketua yasat Nah tugas kita ini Adalah melanjutkan Mematukan dan meningkatkan Warisan para tokoh-tokoh Islam itu Untuk kebangkitan Universitas Mughatur Yang menurut saya Universitas ini bangkit Karena membawa Misi keselaman Maka Masyarakat kita itu insyaallah Akan bangkit Dan di sinilah kita harus berperan Masiswa itu Semoga peranan penting Untuk membawa satu keadaan yang lebih baik Tidak boleh kita Seperti yang kami katakan Hari kemarin itu Kita hidup Seperti Hari kemarin Seperti hari kemarin Jadi Karena itu kita akan celaka Kalau tahun yang lalu Sama dengan tahun ini Berarti kita merugi Nah yang nabi dan akhi itu Tahun yang kita sekarang ini Jalani Lebih baik dari tahun kemarin Jadi itulah yang kita Harapkan kita Berbeda melalui Masjid Hidmatullah Almih ini Kita bisa Menarik Jermung kemajuan Menarik Jermung Perubahan Menarik Jermung Untuk meraih kejayaan Di suri Islam Dengan melakukan Itu Sekali lagi Dengan Mengambil Kesurita Kepemimpinan Rasulullah S.A.W Mengambil Iktisari Dan Mawadizah Yang Rasulullah Amalkan Di dalam Perjalanan Hidupnya Maka kita Yakin Kita bisa Maju Tidak ada Guru yang Tidak bisa Dituruni Tidak ada Kesulitan Yang tidak bisa Diatasi Dimana ada Kemajuan Disitu Harus ada Semangat Yang luar biasa Memang Kita Menurunkan Untuk memajukan Lingkungan kita Masyarakat kita Bangsa Dan negeri Yang kita cintai Umat Islam Ini Mada Mayoritas Tetapi Kita Harus Menunjukkan Sebagai Orang yang Terbaik Kualitas Kualitas Kita Hanya bisa Dapain Kalau kita Belajar Terus Banyak Berdiskusi Banyak Membaca Kalau itu Kita Lakukan Maka Kita akan Menunjukkan Kepada Dunia Lair Luar Kepada Berbagai Lembaga Penduruan Tinggi Bahwa Kita Hebat Tidak hanya Hebat Ini Dari Misinya Tetapi Adalah Kualitas Dan Itu Yang akan Bergambar Dari Kualitas Masyarakat Terutama Kualitas Kau Terdiri Yaitu Para Mahasiswa Mahasiswi Kita Yang Belajar Dari Kualitas Bukandu Saya Kira Itu Saja Sebagai Tambahan Dari Krama Kustas Tadi Mudah-mudahan Ini Kita Jadikan Momentum Untuk Selalu Belajar Mengambil Pelajaran Dari Kepimimpinan Rasulullah S.A.W. Untuk Mendorong Dan Membawa Kepajuan Kita Semuanya Terjadinya Mohon Maaf Beri Laktubi Kudai Selamat Liru S.A.W.